Sejumlah temuan serpihan dan barang diduga milik korban pesawat Sriwijaya RSJ182 ditemukan di perairan Kepulauan Seribu. Barang temuan akan diperiksa lebih lanjut. Sejumlah temuan serpihan pesawat dan sejumlah barang kemungkinan milik korban pesawat Sriwijaya RSJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu dikumpulkan di Posko JICT Tanjung Priuk, Jakarta. Untuk sementara, rencana pengangkatan potongan pesawat yang berada di perairan dalam lebih dari 23 meter akan segera dilakukan. Beberapa hasil temuan diantaranya serpihan badan pesawat, serpihan ban, dan pakaian anak juga ditemukan. Properties seperti pakaian ditemukan akan dibawa tim DVI Polri untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan temuan bagian pesawat akan diserahkan ke KNKT untuk diperiksa. Bagian terbesar yang ditemukan adalah serpihan pesawat sepanjang 1,5 meter yang diduga merupakan bagian baran pesawat. Pencarian masih dilakukan di perairan kawasan Pulau Seribu. Lebih dari 20 kapal kecil dikerahkan untuk mencari serpihan pesawat dan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Mengambil properti berubah baju anak-anak warna pink. Untuk serpihan-serpihan badan pesawat, nanti akan kami serahkan ke KNKT. Jadi kami yang memperambil untuk DVI, barang bukti bodipat, ataupun properti dari korban dari pesawat Sriwijaya.